salam pesetuluran sahabatulin dimanapun anda berada jangan lupa subscribe like comment and share di channel akan kalau kita kondangan itu kita mengucapkan pada pengantin Mbak Fitri Mas Muhammad semoga sakinah mawadzah warohma sakinah artinya apa sakinah itu kalau di dalam tafsir Al-Misbah Profesor M Kurey Syuhab menafsirkan arti sakinah sakinah itu artinya pisau loh kok bisa sakinah artinya pisau di dalam tafsir itu tadi dikatakan kenapa sakinah itu artinya pisau kita bisa lihat kemarin itu abha beda pandai antara kambing antara sapi sebelum kena pisau dan sesudah kena pisau hasilnya tetap beda kambing atau sapi yang setelah kena pisau pasti anteng pasti diam tenang karena sudah kena pisau tapi kambing atau sapi atau kerbo yang atau untah sekalipun kalau belum kena pisau itu kalau cara orang jawab pecicilan belum ketenang sama halnya bisa jadi sebelum Mas Muhammad menemukan Mbak Fitri masih kaya hewan yang belum kena pisau belum tenang Hai pecicilan bisa jadi lu ya bisa jadi masih pecicilan belum kena tapi setelah kena pisau setelah menemukan Mbak Fitri maka seluruhnya cintanya hatinya mata seluruhnya bahkan diserahkan pada seorang istri Mbak Fitri Alhamdulillah sakinah ketika juga menemukan cintanya Mbak Fitri maka hati Mas Muhammad harus seperti yang kena setelah kena pisau harus tenang karena sakinah terpalang oleh sifat dunia masih terpalang wajahnya masih terpalang hartanya masih melihat harta wajah dan fisik ketika nanti manusia itu tapi tambah umur usianya maka seluruhnya dunia seluruhnya manusia ini tubuh akan mempudar kecantikannya akan pudar gagahnya akan pudar hartanya karena hidup seperti roda yang berputar cara orang Jawa mengatakan kuih kuih cokromang gilingan berputar terus ketika cinta didasarkan dan mahabbah masih didasarkan dengan fisik maka nanti misalkan mencintai Mbak Fitri karena rupanya karena wajahnya setelah berlanjut oke sekarang 25 tahun 27-30 tahun masih luar biasa melowes masih luar biasa cantiknya umur sekarang Mas Muhammad luar biasa gagahnya luar biasa gantengnya luar biasa tapi umur tapi usia terus bertambah usia maka ada kalanya kecantikan kegantangan itu pudar bertambah 15 tahun lagi ya yang tadinya ketika muda giginya rapih luar biasa setelah 30 tahun dah ombong kalau 30 tahun dah bating rogol cara orang Jawa ngatakan karena bertambahnya usia dan umur jadi ketika cinta landasami mahabbah karena fisik maka cinta tidak akan lah langgeng apalagi harta saya cinta karena hartanya lu lalu berapa banyak artis berapa banyak orang kaya bercerai padahal kurang apa sih ganteng ayu cantik ya suki ya anak baharta cerai kan istrinya padahal kekayaannya 47 triliun apa bisa pekat apa bisa cerai nyatanya cerai makanya yang namanya fisik harta enggak bisa jadi jaminan berumah tangga beraca tangkat yang ketika beraca tangkat enggak bisa berapa sih lamanya jadi polisi berapa sih lamanya jadi tentara guru semuanya ada batasannya maka cinta landasannya adalah mawadah semuanya dilandaskan kepada Allah ketika nanti yang dicintai itu tadi luntur kecantikannya maka yang jadi hasil akhirnya hanya pada Allah Oh ya Mesti kenapa kok yang tadinya ketika masih muda cantik tangannya halus sekarang kau sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun 12 tahun kok semuanya pudar maka tidak ada kesadaran dari kedua membelai Oh ya 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 Mbak Fitri seorang suami pada seorang istrinya Oh bojoku istriku Mbak Fitri kenapa kau dulu cantik sekarang gak cantik ya wajar saja kenapa tambahnya umur tambahnya usia semuanya akan hilang kecantikannya terus tadi ketika muda tangannya halus nah disini di elus-elus pipinya halus sekali tapi setelah sudah berumah tangga lawas lama maka akan timbul Oh ya kenapa kasar kenapa karena cuci baju cuci pipi piring untuk rumah tangga jadi apapun disini tadi dikatakan mawat semuanya di rumah tangga harus dikembalikan kepada Allah kenapa yang tadinya Mbak Fitri ketika pengantin baru tuh ramping luar biasa yahud ketahunya yahud karena cantiknya luar biasa setelah nanti masih punya anak 23 badannya akan jadi yahud tadi maka ada kesadaran dari Mas Muhammad Oh iya 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 wajar saja kenapa ketika pengantin Anjar pengantin baru bodinya telah punya anak 23 jadi melar jadi lebar karya wajar kenapa karena ini perut sudah menjadi tempat bertapa anak-anak selama sembilan bulan sepuluh hari artinya apa seluruhnya disitu harus dikembalikan kepada Allah dikatakan semua kepada Allah maka yang diharapkan tidak lain adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga akan mendapatkan yang namanya warrahmah warrahmah bukan urusan makhluk tapi urusannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa tadi semuanya dalam rumah tangga harus ada yang namanya mawadah cinta yang dilandas kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus juga tadi sebaliknya jangan cuma Mas Muhammad saja yang murka tapi istri juga pengertian kepada seorang suami ini Mbak Fitri kenapa ketika masih muda Mas Muhammad Haidar gagah perkasa ganteng luar biasa ketika sudah tua kenapa giginya terus semuanya rogol ambrol semuanya jadi tidak ganteng kenapa ada pengertian oh iya 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 kenapa karena bertambahnya umur Mas Muhammad seorang suami bekerja bekerja panas keringetan cari rezeki untuk keluarga dan ibadah mencari ridha Allah jadi semuanya hasil akhirnya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah akan mendapatkan yang namanya warrahmah warrahmah urusan Allah bukan urusan makhluk dengan cara syaratnya manusia mendapatkan warrahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala tadi itu tadi warrahmah mawadah cintanya kasih sayangnya belandasani Allah cintanya itu tadi untuk apa mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang pertama kita hadir disini adalah mendoakan kedua membelai terus yang kedua kita hadir di dalam majlis ini hajat bapak kasam kamaludin yang kedua tidak lain adalah supaya menjadi saksi ikut menyaksikan syariat pertama yang turun kepada manusia pertama jadi Mas Muhammad Haidar dan Mbak Fidri panzenengan sedang melaksanakan syariat pertama perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada manusia pertama jadi sebelum ada syariat supaya sholat sebelum turun syariat supaya haji supaya umroh syariat pertama yang turun kepada manusia pertama Nabi Adam adalah syariat supaya nikah yang dikatakan awalul ibadah awalul ibadah ibadah paling awal nikah loh itu tadi ketika apa Nabi Adam ketika Nabi Adam belum berwujud manusia masih wujudnya badan rohani jadi ketika di syurga itu malaikat, iblis, dan Nabi Adam itu tadi sebelum dicitak jadi roh utuh jasad dan rohani itu masih di syurga semuanya tapi Allah mengendaki khalifah fil-ardi Adam besok menurunkan manusia dan akan menjadi khalifah di muka bumi maka apa butuh yang namanya sesuatu yang berhubung dengan dunia maka dibuatlah tubuh-tubuh versi dunia maka dari itu ketika ruhnya Nabi Adam masih di syurga maka diambil syaripati dari tanah dibuatlah yang namanya karoseri manusia dibuatlah telinga dibuatlah hidung dibuatlah gigi mulut tangan terus kaki semuanya tubuh ini jasad ini lalu apa di syurga disatukanlah antara rohani dan jasmani jadi satu yang namanya Nabi Adam alaihi salam setelah membuka mata karena sudah punya jasad membuka mata Nabi Adam bingung kenapa? melihat di syurga-syurga oh itu ada sapi kok sapi ada yang laki-laki ada yang perempuan asing wadon maksudnya sapi-sapi perempuan ya banyak orang patut banget ada sapi ada sapi lanang ada kambing ada kambing lanang ada kambing wadon melihat semut lanang ada burung lanang ada burung wadon burung cewek kayak gimana burung-burung masa cewek burung cewek burung cowok kan ya itulah luar biasa maka iri semuanya punya pasangan kok saya sendirian lalu dimana pasangan saya dimana lho akhirnya ketika Nabi Adam tidur di syurga maka Allah menghendaki diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaih salam dibuatlah diciptakanlah seorang wanita yang dinamakan tewi hawa utawa sitiha hawa dari mana diciptakannya siti hawa dari tulang rusuk sebelah kiri pertanyaannya Mas Muhammad kenapa seorang wanita tewi hawa siti hawa diciptakan dari tulang rusuk kenapa bukan dari tulang kepala kenapa bukan dari tulang kaki kalau sampai sekarang dulu digambarkan dulu diawali seorang wanita sipi hawa diciptakan dari tulang kepala berarti sampai saat ini di ciamis sampai saat ini dirancah di cisontrol berarti seorang wanita sampai saat ini dari tulang kaki berarti sampai saat ini wanita derajatnya hanya diinjak-injak kenapa kalau dulu diciptakan dari tulang kaki kenapa bukan dari tulang kepala kalau sampai sekarang wanita diciptakan dari tulang kepala berarti sampai saat ini derajat wanita dirancah disongkrol ciamis berarti untuk disembah-sembah karena letaknya di kepala tapi Allah maha tahu wanita siti hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati ini karena fungsi wanita tidak lain adalah disayangi dan dicintai iya niki sejauh alhamdulillah niki sejauh akhirnya bagaimana terciptalah sipi hawa dewi hawa weh setelah itu membuka mata nabi Adam kaget lho kan mantep banget menjawab cilat cepat lho apa ini ya pasanganku ya langsung mau ditabrak sama nabi Adam ditubruk sama nabi mau dipeluk luar biasa tapi bagaimana maka Allah memberitahu hop Adam sabar sabar itu nanti jadi milikmu cara bedan itu nanti jadi baju bajumu yang akan melengkapi hidupmu sampai mati gelak sampai di surga kembali gelak lalu bagaimana ya Allah dinikah nikah itu apa ya Allah nikah dihalalkan dulu caranya bagaimana dinikah ada ijab ada kubul bagaimana mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alihi wassalam inilah langit bumi belum diciptakan bahwa orangnya pun belum diciptakan siapa beliau Rasulullah baginda Nabi tapi Nur Muhammad ada sudah ada sebelum ciptaan bumi denganlah langit padahal orangnya belum lahir beliau belum lahir Rasulullah Muhammad tapi disitu pernikahan itu tadi caranya nikah maka bacalah sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad untuk menjadikan ujab kubul pernikahan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa yang menikahkan Allah yang jadi saksi nikah malaikat Jibril nikahlah kedua tadi lah ini yang namanya awalul ibadah jadi Mbak Fitri dan Mas Muhammad ini tadi malam ini hari ini sedang menjalankan syariat pertama yang dicontohkan oleh Nabi Adam alihi salam syariat pertama sebelum turun syariat sholat haji umroh syariat pertama adalah supaya nikah lalu bagaimana nikah ini tadi fikullillah zatin finikah seluruh kenikmatan kenikmatan yang menjadi ibadah yang menjadi ladang ganjaran yang menjadi ladang pahala adalah nikah fikullillah zatin fin nikah yang kedua adalah ibadah sing yang ibadah yang cinta dulu ibadah sing seneng dulu baru dilakoni baru dilaksanakan kalau kita sholat agar cinta sholat kita laksanakan dulu kalau kita haji agar seneng haji kita laksanakan haji dulu kita seneng zakat bagaimana agar seneng zakat kita laksanakan dulu tapi nikah sebaliknya seneng dulu baru melaksanakan jadi ini istimewanya orang nih nikah pengkang abdulillah ibnu mas'ud pernah berkata nih yang jomblo jomblo disini ada yang jomblo 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 yang ini ibnu mas'ud pernah berkata kalau saya tahu umurku tinggal 10 hari lagi andaikan saya tahu Allah mengundaki saya tahu andaikan umurku usiaku tinggal 10 hari lagi maka ibadah yang akan saya laksanakan tidak lain adalah nikah kenapa begitu kenapa bukan haji kenapa bukan umrah bukan sholat dan sebagainya tapi nikah kenapa bukan wapastanah kenapa bukan sodako jariah dan lainnya kenapa bukan mau nusjid dan lainnya tapi yang jelasan adalah nikah kenapa apa jawaban beliau ibnu mas'ud kenapa saya memilih jika saya tahu umurku tinggal 10 hari lagi jika saya tahu maka ibadah adalah nikah kenapa karena saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya pasangan termasuk saya belum nikah ya bukan pengantin itu ya promosi pun juga bukan bukan promosi tapi alhamdulillah luar cantik-cantik ternyata perawan sini luar biasa siapa tahu siapa tahu siapa tahu tapi siapa tahu namanya ya kenapa karena saya tidak mau saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya pasangan kenapa nantinya ketika saya masuk surga seorang hamba belum menikah senajan ahli ibadah sekalipun bertemu dengan malaikat di pintu syurga Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam lu jenengan iya kok sendirian langsung meletak ke malaikat wah tamu jomblo ya lah itu kan tidak orang tidak enak dikojrok sama malam malaikat kok sendirian iya wah kasihan deh jomblo itu kan artinya itu tadi Ibnu Mas berkata kenapa ibadah yang akan dilakukan ketika itu apabila tahu umurnya tanggal 10 hari lagi adalah nikah kenapa karena anda mau bertemu dengan Allah dalam keadaan anda punya pasah pasangan nanti selamat menikmati